Halo selamat pagi Di sini kita akan mengupas Tentang mixer Digital Soundcraft CI Impact Soundcraft CI Impact Digital Mixer Pernahkan nama saya Manik Dari Palembang Ingin mencoba mengupas Tentang mixer ini Mungkin saya bukan orang yang hebat ya Tapi ya Saya hanya ingin memberikan info kepada kawan-kawan Sound Engineer Indonesia Tentang mixer ini Oke kita mulai Oke mixer Soundcraft CI Impact Mixer ini Buatan Oke Manfotor in China Tapi Oke buatannya China ya Benar Oke Soundcraft CI Impact Mempunyai Output Dengan jumlah 16 channel 1, 2, 3, sampai 16 channel Untuk channel yang 15 dan 16 Itu menjadi output master Oke Dan sisanya berarti ada 14 channel untuk aux layering Dan di Soundcraft CI Impact ini Mempunyai input sebanyak 32 channel Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan sampai 32 channel Di belakang ini ada tombol merah nih Tombol merah ini menyatakan Kalau Kita Mengaktifkan Phantom Phantom itu ya Phantom 48V Jadi ya Kalau misalnya kita pakai microdensor Atau memakai DI Box Kita gak usah perlu pakai bateri lagi Langsung kita pencet aja Phantom nya Dia akan hidup tanpa bateri Jadi kita bisa menghebat bateri bro Oke Terus disini ada Oke Dia ada pengamannya nih Kalau untuk Output nya Jadi kalau itu gak bisa goyang-goyang Safety ya Terus disini ada untuk data link Ini data link ini untuk gunanya Untuk mengonek ke Kalau misalkan di depan itu ada Bukan ini untuk ke komputer ya Untuk recording bisa juga ya Oke Disini ada Ice Out Dan juga disini ada Ini adalah seperti Kalau misalkan kita Pakai mixer manual itu Mungkin disini ada pakai Snekable ya Kalau disini kita gak pakai Snekable Kita menggunakan kabel Kabel laptop ya Begitu ya Namanya kabel apa Kurang tahu ya Kabel laptop yang seperti ini Yang seperti ini Oke saya tunjukin nih Oke saya tunjukin nih Nah ini kabelnya ya Dicolok ke situ Terus dari situ Langsung ke Panggung utama Menggantikan snekable Tapi harus pakai Kita beli Ada Ada box Lagi tambahan Untuk mengonek kabel ini Dari situ Ke box Di depan Oke Inilah penampakannya Jadi cukup bagus yang Soundcraft C Impact ini Ada 32 channel Dia real 32 channel inputnya Oh iya Namanya State box ya Yang untuk disini Dia bisa banyak sih Bukan hanya 32 Tapi bisa sampai Sekitar 44 channel Tapi harus tambah State box Di depan Oke Inikah penampakan Di belakangnya Soundcraft C Impact Oke kawan-kawan Kita lanjut ya Ke depan Halo Kita kembali lagi Dengan Soundcraft C Impact Ini dia penampakan Di depannya Soundcraft C Impact ini Ya Bagus sih sebenarnya Ya Seringan bagus Dia mempunyai Feather yang bagus Lembut sekali Enggak seperti digital yang lain Dia lembut Lembut sekali Jadi waktu kita Kita ngangkatnya itu ya Untuk Perfeathernya itu Bisa Ya pelan-pelan begini Oke Oke Kita lanjut ya Soundcraft C Impact Ya Di controller ini Dia mempunyai 24 channel 1,2,3,4,5,6,24 Channel Oke Nah terus Dimana sisa 32 channelnya Channel 25 Sampai 32 Oke Disini kan ada layarnya Ada layar A Layar B Kita pencet aja Layar B Tuh Penampakan 25,26,27,28,29,30 32 channel Dia bisa nyambung lagi Sampai 40 channel Ya Tuh Tapi kita harus pakai Setbox tambahan lagi Tuh Sampai 40 channel Ya Jadi Di keluaran tadi Yang kita lihat di output tadi Di input tadi Cuma ada 32 channel Sedangkan disini ada 40 channel Loh Gimana jadi Masang yang sisanya Ya Kita harus beli state box lagi Beli lagi Di toko-toko terdekat Jadi Biar bisa sampai 40 channel Ya Lumayan deh Tapi kalau untuk Job-job ya Kalau ada artis-artis Ya 32 channel aja Udah cukup ya Apalagi untuk orkest Lumayan Oke Kita lanjut Di layar utamanya Terus disebelahnya tuh Kita juga ada LR Tuh Tuh ada LR tuh Ini tulisannya nih LR kan LR Oke Kita kembalikan ke layar pertama Terus disini ada Ada feeder ya A B C Dan D Kalau A Ya itulah untuk kita melihat Channel 1 sampai 24 Lalu B Itu Kita melihat Dari channel Yang 25 Sampai ke 40 tadi Ya Terus Disebelahnya ini apa nih Oke Disebelahnya ini ada Stereo 1 Stereo 2 Stereo 3 Stereo 4 Stereo 5 6 Sampai 8 Gunanya untuk apa Ya ini sama aja sih Sebenernya kayak output ya Tapi dia bisa nanti Untuk depannya Nanti saya jelasin lagi lah Soal yang ini Terus kita buka Layer yang C Oke Tadi udah sampai layer B kan Kita buka layer C Oke Apakah yang terjadi Oke Layer B itu ada Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 Mix 5 Mix 6 Mix 7 Mix 8 Sampai 14 mix Oke Dan ada juga FX 1 sampai 4 Jadi apa maksudnya disini Disini adalah Disini adalah untuk Master Jadi kalau di analog itu ada master ya Master output Mix ini maksudnya Output tadi Output 1 Sampai yang 14 Tadi Gitu Jadi disini Untuk feeder yang C ini Itu Isinya Output dan efek Masternya gitu loh Tuh Bagus kan Ada warna-warninya Jadi kita gak bingung Sound case impact ini Penuh dengan warna-warni Oke Kita lanjut lagi Tuh Tadi kita udah sampai Feather C Kita buka feeder D Apakah yang akan terjadi Nah Di feeder ini Ada matrix 1 Matrix 2 Matrix 3 Master 4 VC 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 A01 VC A02 VC A03 VC A04 VC A05 VC A06 Sampai dengan 08 Jadi Apa itu matrix Matrix ini sebenarnya Serba guna Dia bisa jadi apa aja Sesuai kita Kita mau ngatur apa juga Bisa kita masukin disini Dan ini merupakan Masternya Master dari Matrix tersebut Sama kayak di analog Ya ini bisa jadi apa aja Maksudnya ini sulap lah ya Bisa jadi apa aja dia Matrix ini Dan disini ada VC A VC A1 VC A2 VC A3 VC A4 VC A5 VC A6 Itu merupakan Kalau kita nyebutnya itu Di mixer analog Itu namanya Group Jadi grupnya ada 8 Kalau gak salah sih Group itu gunanya untuk Kalau misalkan drum itu Kan ada Sekitar 6 channel ya 6 channel itu kita jadikan Satu grup Jadi Bisa kita naikin bareng Itu gunanya Jadi kalau di mixer digital Itu namanya VC A Kalau di analog Namanya Group Ya Merti Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi ke feather berikutnya Feather Yang di bawahnya ya Oke Apakah ini Disini tulisannya adalah G Kilo Berarti Artinya Feathernya berubah lagi tuh Ajaib kan Berubah lagi Jadi Jadi Tadi yang maksudnya G E Kilo itu Itu merupakan Frekuensi rendah Frekuensi low Sampai middle low Itu ada di G E Kilo Jadi inilah masternya Jadi kalau misalkan kita Mengubah masternya Atau low nya kurang Ya kita naikin aja Tinggal bro Kita naikin tuh Ya enggak Kita naikin kan Udah gampang Kalau misalkan middle nya kurang Yaudah kita tinggal turunin aja ya Apa itu usahnya Nah itu langsung di layar lagi tuh Nah itu di layar Sudah ada langsung Terangannya tuh Biar enggak bingung Aduh Tuh Nah kan bener kan Bahkan Oke Jadi kalau kita pencet G E Kilo itu Berarti dia keluar Frekuensi Frekuensi Untuk outputnya ini loh Kita ngomong untuk outputnya Output keseluruhan LR nya ya Master Terus disini ada G E K H Ngerti lah ya Masa 2 ya Nah dia berubah nih Tuh 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 Enggak jelas kan Nah itu Tuh Tuh Ya Kabur ya Oke Tuh Sampai limun Tuh Kita tinggal naikin aja nih Untuk masternya Udah Gimana Bingung atau enggak Atau tambah bingung Nah tuh Sampai feather tuh Udah aku ajarin tuh Udah kasih tau info sih Bukan ngajarin Kasih tau info ke kawan-kawan aja Kan Oke Udah mengerti kan Untuk soundcore inkjet Nah dia penuh dengan warna-warni loh Lihat nih Nah tuh Ada warna merah Kuning hijau Jadi enak kita ya Kita bisa mengerti Jadi enggak bingung tuh Jadi warna apa Warna apa tuh Enggak bingung Oke Sudah Oke Nah kan enak kan Makanya kan Oke Disini Kita lanjut lagi ke layar atasnya ya Tuh Apa tuh Satu sampai lapan Ini tombol-tombol VCA VCA itu apa VCA yang tadi saya omongin Itu grup Tuh ada sampai lapan kan Grupnya kan Terus mood Moodnya itu bisa kita mood semuanya Berapa channel Misalkan channel 1,2,3,4 Kita mood gitu kan bareng-bareng Kita masukin ke angka 1 Untuk drum Misalkan ya Channel 1 sampai 6 ya Drum Kita masih dalam 1 Kita pencet aja angka 1 Udah Kemud semua tuh 1 sampai 6 Terus yang 2 Kita masukin 6,7,8,9 Eh 7,8,9 Misalkan untuk gitar, bass Gitar 2 sama bass 1 Kita pencet nomor 2 Udah mati semua tuh Gitar sama bass Oke Terus disini ada apa Ini nanti kita pelajarin ya Terus kita lanjut lagi Ke tombol yang lain ya Kita pindah tombol ke samping Tuh Ada yang kecil-kecil tuh Apa yuk itu gunanya yuk Nah ini mix 1 Mix 1 ya mix 1 Mix 1 itu ya namanya aux 1 Tuh liat tuh berubah tuh Tung Nah Aux 1 Kita pencet lagi Aux 2 Oke Nah tapi dari situ ya Di atas ini ada aux Terus ada matrix juga nih disini Nah tuh matrix Oke Matrix Nanti kita masukin Kalau matrix apa aja Bisa kita masukin Terus disini ada efek Oke Soundcraft Soundcraft impact ini Ada 4 efeknya Ada 4 biji Oke Sudah Sampai situ dulu ya Nanti kita bakal sambung lagi Kira-kira nanti Daripada kawan-kawan pening ya Baca dulu yang ini Yang dia mengerti dulu ya Ini penampakannya Soundcraft Jadi kita sampai efek ya Nanti kita Update lagi lah Untuk yang Berikutnya Oke Nah pasti mixer ini Kece punya Suaranya juga Nanti kita bikin lah Nanti kita buat Pas lagi saya cek sound Nanti bakal saya Recording lagi Buat kawan-kawan Yang penasaran Dengan mixer ini Yang jelas mixer ini Oke punya loh Suaranya Mantep sekali Oke Selamat siang Apabila ada kata-kata yang salah Saya minta maaf ya Semoga bermanfaat Apa informasi yang saya Sampaikan kepada kawan-kawan Oke Bye Bye